Bangunan yang sudah berdiri menjadi fondasi di Pasar Auduri dibongkar paksa oleh puluhan petugas Satpol PP Kota Jambi bersama Disperindah Kota Jambi pada selasa sore. Tiga kios yang dalam tahap pembangunan tersebut dihancurkan dan dirobohkan oleh petugas hingga rata dengan tanah. Kadis Perindah Kota Jambi Komari mengatakan, pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut dibangun di atas tanah milik Pemkot Jambi dan tak memiliki izin. Pemilik bangunan telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali sejak bangunan didirikan bulan Ramadan lalu. Menurutnya bangunan termasuk ilegal dan melanggar perda nomor tiga tahun 2015 tentang bangunan. Sebelumnya sudah kita kasih peringatan? Sudah sampai tiga kali sudah kita peringatkan dan tidak bisa melakukan sendiri makanya kami bersama Pemkot Jambi hari ini melaksanakan pembongkaran. Sebentar itu Kasat Pol PP Kota Jambi yang Ismar mengatakan, 60 petugas dikerahkan untuk mengeksekusi bangunan ilegal tersebut. Menurutnya di tahun 2019 ini sudah puluhan bangunan melanggar aturan seperti tidak memiliki IMB ditindak. Mulai dari disegel hingga dibongkar. Dari puluhan bangunan tersebut kerugian pendiri bangunan diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kalau untuk pasar ini, ini sudah ada terhitung lagi di pasar banyak-banyak lagi gitu. Tapi kalau untuk yang dikatakan, boleh katakan yang melanggar, itu ada di Salah Bento di Jalan Kabupaten Kota Timurah. Itu sudah kita ekskusi juga, kita itu bangunannya di trend resek dan sebagian juga sudah kita ekskusi. Masuk ini yang terakhir. Suci Bahayanti, Jambi TV